Kabupaten Hubas Polda, Sumatera Barat, Kompenspol Dwi Sulistiawan mengatakan hingga hari ini, tanggal 23 Juli 2024, belum ada pengaduan terkait penemuan mayat Afif Maulana. Posko itu dikatakannya sudah dibuka sejak 5 Juli 2024. Diketahui, Polda, Sumatera Barat membuka posko pengaduan dan pengumpulan data atau informasi terkait penemuan mayat Afif Maulana di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Posko itu bertujuan untuk menampung informasi dari masyarakat yang memiliki bukti-bukti terkait tewasnya Afif Maulana. Namun setelah 18 hari dibuka, belum ada pengaduan yang diterima Polda, Sumatera Barat. Sebelumnya diberitakan, Polresta Padang bersama Polda, Sumatera Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penemuan mayat di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Kompes Pol Dwi Sulistiawan mengatakan update kasus dalam rangka penyelidikan yang dilakukan oleh Satres Krim Polresta Padang. Yang perlu saya sampaikan.